Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhani Sukma, meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMKN 54 Serdang, SMN 24 Joharbaru, dan Masjid Al-Hudang, Menteng. Pelaksanaan vaksinasi tersebut semua berdasarkan kolaborasi antara pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat dengan berbagai stakeholder. Menurut Dhani, vaksinasi akan terus dilakukan di wilayah yang padat menuduk sehingga akan sejalan antara cakupan vaksinasi dengan cakupan warga yang divaksin. Berdasarkan pantauan Timkom Infotik Jakarta Pusat di lapangan, vaksinasi COVID-19 di SMKN 54 Serdang, SMN 27 Joharbaru, dan Masjid Al-Hudang bagi usia 12 hingga 17 dan 18 hingga 15 tahun ke atas pada dosis pertama. Kalau di tiga titik yang tadi sudah saya pantau, kalau di total itu di Kemayoran ada di SMK 54 itu 500 targetnya, tadi sudah terrealisasi kurang lebih 250. Kemudian lanjut ke Pegangsaan, tadi di Pegangsaan itu targetnya 200, berarti 700. Kemudian ke Joharbaru di sini targetnya 750, berarti kalau di total kurang lebih 1.450. Mudah-mudahan terrealisasi pada hari ini di tiga sekolah. Belum lagi kan sekolah-sekolah di Joharbaru sekitar sini juga tadi menyalahkan. Ya mudah-mudahan saja target ini bisa tercapai. Timkom Infotik Jakarta Pusat mengabarkan.